Akibat cuaca ekstrim, puluhan pelajar pingsan saat mengikuti upacara memperingati hari jadi Pemkap Jombang, Jawa Timur pada Jumat pagi. Tak hanya pelajar, sejumlah anggota Satpol PP dan anggota Paski Beraka juga tumbang saat mengikuti upacara tersebut. Seorang pelajar ini pingsan dievakuasi menggunakan ambulans. Satu persatu pelajar yang mengikuti upacara memperingati hari jadi Pemkap Jombang ke-112 pingsan di alun-alun kota Jombang, Jawa Timur, Jumat pagi. Mereka dievakuasi petugas dan diistirahatkan di bawah tenda. Tak hanya pelajar, dua anggota Satpol PP dan dua anggota Paski Beraka juga ikut pingsan lantaran tak kuat mengikuti upacara tersebut. Bahkan satu pelajar yang kondisinya terus memburuk terpaksa harus dievakuasi dan dilarikan ke masakit untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Tim medis puskespas mengatakan total ada 50 orang peserta upacara yang pingsan. Selain karena cuaca yang terlalu panas, mayoritas korban memang belum sarapan hingga perut kosong saat mengikuti upacara. Rata-rata memang penyebabnya karena nyari perut, mual, belum sarapan kayaknya gitu. Ada yang juga mungkin cuma sarapan kayak sereal itu aja. Dari kalangan apa saja mereka mas? Ada dari pelajar, santri juga ada, ada dari ibu-ibu Satpol PP tadi. Meski demikian upacara memperingati hari jadi Pemkap, Jombang ke-112 di Alun-Alun Jombang tetap berjalan dengan hancar. Dari Jombang, Jawa Timur, Muntar Bagus, Lengus, mengaporkan.